Nusantara itu ada pamong-nya Ada satu hal Mengapa Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia Namun Indonesia tidak bisa menjadi negara Islam Saya akan mengulas Uluk salam saya ya Agar sedikit bisa dipahami Bagi yang mau memahami Kalau yang enggak, enggak Enggak usah gitu yang saya maksud Hong wilaheng jati Itu adalah secara tajwit apa ya Panjang pendeknya itu Kata Hong itu mesti panjang Karena Ho itu Hono Sampai dengan ngadep Artinya tulisan Jawa itu Hono coroko dotosowolo podo joyonyo mogobodongo Itu mestinya dibaca panjang Dari Hana sampai dengan ngadep Kepada Tuhan itu semestinya di bahasa panjang Itu Hong Bukan Hong itu enggak boleh Itu secara tajwit Lalu Wilaheng jati Artinya itu bertongkat tohid Nuhoni itu ya mematuhi Mematuhi Lalu hajat-hajatnya lelukur nusantara Artinya kita selalu mematuhi Kepada hajat-hajatnya lelukur nusantara Lalu apa hajatnya lelukur nusantara Hajatnya lelukur nusantara adalah Memujudkan tatanan jaman adil Yang saya tahu Dulu Damar Wulan ini pernah ngayuh menjadi ratu adil Namun gagal Gagal sehingga Mesti reinkarnasi reinkarnasi dan sebagainya Sampai dengan sekarang Sepemahaman saya Kalau yang lain Pemahamannya ya monggo saja gitu Lalu Tabe-tabe uluk salam mulia Tabe-tabe itu adalah Dengan mohon maaf Yang semaap-maapnya Dengan tidak ada niat jahat sedikit pun Dengan niat saling gotong royong Bahu-membahu Melaksanakan Darmaneng wajib Kalau silat jawa Kalau kata orang manja Mungkin peribadatan secara seksama Salam mulia Menjunjung kemuliaan kita Sebagai makhluk paling mulia Di muka bumi ini ya Paling mulia Walaupun ada sebagian yang mengatakan Paling sempurna Namun tidak ada manusia yang sempurna Memang makhluk yang paling sempurna Namun tidak ada manusia yang sempurna Lah ini perlu saya terangkan Beberapa di konten saya Karena agar tidak keliru paham Agar tidak keliru paham Dalam melantunkan Kata uluk salam saya Mungkin dianggapnya nanti kurang ngebasilah Padahal saya melakoni tebusan ini saja Bertahun-tahun Untuk bisa menemukan Uluk salam nusantara yang sejati Lalu saya akan meranah bahwa Nusantara itu ada pamomongnya Bahwasannya Danyang Tanah Jawa Apapun alasannya itu Ada-ada yang menyebut Danyang Ada yang menyebut Danyang Lalu ada yang menyebut Sang pamong nusantara Sabdo palon dan sebagainya Ini memang ada Ya harus diyakini Eksistensinya Sabdo palon Sang pamong nusantara ini Memang ada Dan lalu perannya apa? Perannya adalah Menjaga Kesatuan Keutuhan nusantara ini Dari Sabang sampai ke Merauke Menurut Bung Karno Menurut yang lain Mungkin ada yang mengatakan Merauke sampai Sabang Bahkan kalau Majapahit itu Teritorialnya Konon sampai Madagaskar Sampai sebagian Australia Dan Malaysia Secara keseluruhannya Ini monggo saja Namun Ada hal Semenjak runtuhnya Majapahit Barulah Indonesia itu Ada makam Nah sebelumnya kesana ini apa? Adalah ilmu pamuksuan Manakala tidak bisa muksa Itu ya diperabukan Atau istilah sekarang itu Dikremasi Dibakar Abunya itu dikumpulin Ada yang dipuang ke lautan Ada pula Yang disanggarkan di rumahnya Nah ini pemahaman Dahnyang Tanah Jawa adalah Bukan mencari surga Bukan takut kepada neraka Namun Mencari kesempurnaan hidup di dunia Dan mencari kesempurnaan Hidup di hari setelah matinya Atau hari akhirnya Sekali lagi saya mengatakan bahwa Sabdo Palon Atau Pamung Nuswantoro ini Atau Dahnyang Tanah Jawa ini Bukan mencari surga Atau neraka Namun Menggapi kesempurnaan hidup Dan kesempurnaan Hari akhirnya Bukan surga Atau neraka Makanya Di kejawen itu Tidak ada ajaran surga Dan neraka Adanya mengatakan Dosa saja itu Tidak ada Namun Orang ilok Tidak baik Manakala Dilaksanakan Orang ilok Ya orang becik lah Tidak baik lah Ini saya akan mengorekan Tadi saya mengatakan Bakwasannya Setelah runtuhnya Majapahit Baru ada makam Ini bukti Bakwasannya Perjanjian antara Seksubakir Yang dikata-katakan oleh Para Ahli sejarah Seksubakir Dengan Kalau di wayang Yang itu kan Ada kata Assalamualaikum Dan sebagainya Saya terkejut-kejut Dengan bahasamu itu Apa itu Dan Sebagiannya Ada yang mengatakan Bakwasannya Seksubakir Ini bisa menundukkan Sabdo Palon Dan sebaliknya Nah ini kan versi ya Versi masing-masing Kalau menurut saya Karena Teguk-kukuhnya Sabdo Palon ini Atau Danyang Tanah Jawa ini Dalam menjaga Kelestarian Nusantara ini Dan lalu Mempersatukan Nusantara Dengan Daya kekuatannya Dengan prinsip Bineka Tunggal Ika ini Tidak bisa digubah Dengan apapun Sekali lagi Dengan prinsip Bineka Tunggal Ika Atau Kata Gustur itu Pluralisme Ya Pluralisme Atau Tidak rasis lah Intinya Nah ini tetap Tidak bisa digubah Dengan apapun Nah Karena kebaikan Daripada Seksubakir Kepada Sabdo Palon Dan begitupun Sabdo Palon Dengan Seksubakir Walaupun tentu Terjadi Pertarungan mungkin Atau perdebatan Yang sengit Atas Antara Hakikat dan syariat Namun Intinya Menyatu Dan Dan yang Tanah Jawa Memperkenankan Ya Memperkenankan Untuk agama Islam ini Bisa menyebarkan Luas Di bumi Nusantara Sekantero Hingga nanti Akan terbesar Di dunia Dan ini pun Telah terbukti Lalu Ada satu hal Ya Mengapa Islam Terbesar Di dunia itu Ada di Indonesia Namun Indonesia Tidak bisa Menjadi Negara Islam Mengapa Islam terbesar Di dunia Ada di Indonesia Namun Indonesia Tetap Tidak bisa Menjadi Negara Islam Nah ini Ini sebuah Perjanjian Dari Sesu Bakir Boleh Kamu Menyebarkan Agamamu Seluas-luasnya Dan saya Menjamin Akan menjadi Yang terbesar Di dunia Namun Jangan Sampai Kamu Memegang Kekuasaan Di Indonesia Sekali lagi Kamu Jangan Sampai Berambisi Yang mengikuti Kamu Jangan Sampai Berambisi Untuk Memegang Tampuk Kepemimpinan Nusantara Di tangan Orang Agama Jujur saja Jangan sampai Terjadi Indonesia Dipegang Oleh Yang mengikuti Sepenuhnya Dengan Ajaranmu Untuk Bertampuk Di Indonesia Artinya Tampuk Kepemimpinan Dipegang Oleh orang Agama Yang Mutrak Artinya Yang Mutrak Ini Kalau Hindu Ya Mutrak Hindunya Sehingga Pada Prinsipnya Indonesia Tidak Mungkin Akan Bisa Menjadi Negara Agama Apapun Nah ini Hal Yang terbukti Bahwasannya Islam Terbesar Di Indonesia Ya Adalah Islam Terbesar Di dunia Adalah Di Indonesia Yang saya Maksud Namun Tetap Tidak Bisa Menjadikan Nusantara Ini Menjadi Negara Agama Islam Ya Artinya Nusantara Ini Tetap Terjaga Oleh Sabdo Palon Karena Perjanjiannya Dengan Sesu Bakir Apapun Alasannya Bisa Besar Di dunia Ya Sedunia Paling Besar Di Nusantara Namun Tidak Mungkin Akan Bisa Memegang Tampuk Kepemimpinan Dengan Model Agama Artinya Tidak Mungkin Akan Kilafah Negara Islam Libarannya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Indonesia Akan Menjadi Negara Islam Jadi Pada Prinsipnya Pada Konten Ini Saya Mengatakan Perjanjian Sabdo Palon Dan Sesu Bakir Boleh Menyebarkan Agama Yang Seluas Luasnya Di Bumi Nusantara Ini Namun Jangan Sampai Ambisi Atau Dan Bahkan Ingin Memegang Kekuasaan Indonesia Menjadi Negara Agama Saya rasa demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih